Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke bagi kalian yang saja yang baru bergabung dengan channelnya Kiki Rizky ya Silahkan kalian subscribe dulu ya Dan bunyikan notif Biar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru Seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky Oke di video kali ini saya akan ngebahas tentang water pump lagi ya masku ya Kenapa saya ingin mengebahas water pump ini masku ya Soalnya di link video saya sebelumnya ya Atau di video saya sebelumnya Itu banyak sekali masku yang tanya ya masku Penyebab water pump bocor sama indikator suhu nyala ini sebenarnya dari apa Dan bagaimana cara mengatasinya Nah di video kali ini saya akan kembali ngebahas ya masku tentang water pump ya Bagaimana cara mengatasi water pump bocor dan bagaimana cara mengatasi indikator suhu Pada vario 125 atau 150 bila mana nyala merah ya masku Dan kendala-kendala apa aja yang biasanya kita alami Kalau water pump kalian mau bocor atau udah bocor ya masku ya Oke pertama-tama kita akan ini ya Cek dulu ya masku ya Cek dulu water pumpnya Biasanya kalau water pump bocor Atau seal mechanicalnya bocor Itu pasti akan ada rembesan ya masku Akan ada rembesan pada bagian bawah water pumpnya Pada bagian bawah water pump Biasanya itu akan netes Kalau nggak gitu bau Bau gas ya Bau gas Air radiator Atau bau-bau sangit gitu masku ya Atau bisa juga rembesannya itu dari atasnya Kalau dari atas itu dari mana mas Dari nepel yang atas ini masku ya Nepel yang atas ini Biasanya sih kalau nggak sealnya yang udah waktunya ganti Kalau nggak gitu Rumahnya ya masku ya Rumahnya yang aus atau rumahnya yang udah retak Jadi kalau kena tekanan air radiator Dianya nggak kuat Air radiatornya jadi keluar masku ya Gitu masku ya Dan jangan lupa kita cek juga ya masku Kita cek juga radiatornya juga ya Ya harus lah masku ya Jadi penyebab water pump bocor ini Apa masku bisa juga dari radiatornya Ada yang retak atau ada yang rembes Atau dari water pumpnya sendiri ya masku ya Tapi rata-ratanya sih cuma dari water pumpnya aja masku ya Water pumpnya ini Seal mechanicalnya Kalau nggak seal mechanical ya Seal tutupnya ini udah waktunya pembaruan Jadi ngerembes masku Nah penyebab seal mechanical ini aus Atau seal tutup covernya ini aus ini apa Nah penyebabnya cuma satu masku Air radiatornya telat Atau kalian telat penambahan air radiator Jadi pada saat posisi radiator panas kan Dari tandon itu kan kesedot masku ya Kesedot ke dalam radiator Nah kesedot ke dalam radiator Kalau tandon kalian kosong otomatis nggak ada yang disedot Jadi radiator kalian kosong Nah biasanya ngerembesnya dari mana lah Rembesnya itu dari sini masku ya Ini adalah saluran pembuangan ya masku ya Saluran pembuangan water pump Jadi kalau water pump kalian bocor itu Biasanya rembesnya dari bawah sini Akan netes air radiator Kalau nggak netes air radiator ya Netes oli Kalau netes oli ya berarti Seal Seal mechanical kalian itu bocor masku ya Seal mechanical kalian yang bocor masku Kalau netes air ya berarti Seal mechanical water pumpnya yang bocor Ada dua seal ya masku Di dalam water pump ini Yang satu seal oli Yang satunya seal air radiatornya sendiri ya Jadi bisa kalian cek atau kalian lihat sendiri ya Rembesnya itu rembes Oli apa rembes air radiator Nah efek terburuknya itu apa mas Kalau water pumpnya rembes atau bocor Terus kita pakai Efeknya ya kayak gini ya masku ya Ini adalah efek terburuknya ya Atau yang paling parah Pistonnya gencet atau pistonnya macet ya masku ya Meskipun di dalam mesin kalian ada oli loh masku ya Meskipun ada oli di dalam mesin Dan oli kalian nggak berkurang sedikit pun Itu bisa macet masku ya Soalnya apa Nggak ada yang ngedinginin pistonnya masku Nggak ada yang ngedinginin silindernya Jadi dianya muai Panaskan masku ya Muai jadi Barat masku Pistonnya gencet gitu Nah kalau pada saat posisi dingin itu Dianya cuma muter di tengah sini ya masku ya Atau di jalur atas Atau jalur bypassnya aja ya Kalau kalian masih belum paham dengan video ini Saya taruh link ya Di deskripsi Tentang bagaimana ya Atau cara memahami sistem pendingin Pada vario 125 atau 150 Ntar saya kasih link aja ya Biar kalian bisa nonton Terus biar kalian juga bisa lebih paham ya Karena di video saya sebelumnya Sudah saya jelaskan detail masku ya Sedetail-detail mungkin Dan se Seringkas-ringkas mungkin lah Bagi pemula Biar kalian paham aja ya masku ya Nah untuk Cara memperbaikannya masku ya Sekarang kita ngebahas tentang Cara memperbaikinya Cara memperbaikinya Apa bisa diperbaiki masku Untuk water pump yang rewel kayak gini ya masku Jawabannya masih bisa masku ya Jawabannya pasti Masih bisa Caranya gampang kok masku Tinggal kita buka covernya ini Terus kita Cek ya Asnya ini ya masku Asnya yang ada di dalamnya sini Itu masih bagus apa enggak Pertama-tama harus kita cek dulu asnya ya Kalau asnya masih bagus Otomatis cukup diganti seal mechanicalnya aja Atau seal oli-nya aja Udah beres masku ya Udah beres Nggak akan bocor lagi masku Tapi kalau asnya yang ada di dalam water pumpnya Kalian itu udah kropos atau udah aus Ya mohon maaf aja masku Meskipun kalian ganti seal mechanical Tetap akan bocor lagi masku Soalnya yang Yang rusak itu asnya ini ya masku ya Jadi intinya ya masku Intinya kalau ada remesan pada water pump kalian Atau ada tetesan air radiator Pada motor kalian Itu biasanya lewat bawah sini masku Lewat bawah water pump ini Soalnya itu adalah saluran pembuangannya ya masku Saluran pembuangannya Jadi kalau ada remesan Kalau ada trouble pada water pump Pasti akan keluar dari bawah situ Jadi itu indikator ya masku Indikator kalau water pump kalian normal atau enggak Gitu masku Oke cukup jelas ya masku ya Video dari saya dan Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan Dan sampai jumpa di next video selanjutnya ya masku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!